Level energi seseorang itu tergantung dari bagaimana dia berpikir, bukan dari bagaimana dia merasa. Karena sesungguhnya bagaimana dia merasa itu tergantung bagaimana dia berpikirnya. Jadi pola pikir adalah yang nomor satu. Karena pemikiran mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi emosi kita, dan emosi kita itu mempengaruhi energi kita. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan level energi kita? Jawabannya adalah kita harus bisa mengontrol emosi kita menjadi emosi yang lebih positif, menjadi emosi yang lebih memperdayakan, seperti itu. Contoh kasus, mungkin saat ini ada kenaikan bahan pokok, misalnya beras, BBM, dan lain sebagainya. Nah kebanyakan orang mengeluh. Mengeluh itu sendiri karena dia berpikir bahwasannya apa yang bisa dibuat untuk membeli, padahal gajinya pas-pasan, seperti itu. Atau uang yang dia miliki hanya sedikit. Sehingga yang dia rasakan adalah kekhawatiran, rasa takut. Sehingga rasa takut inilah yang nantinya akan menarik hal-hal yang dia tidak inginkan itu terjadi. Misalkan rejekinya seret, seperti itu. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan level energi kita di saat kondisi yang sangat terjebit. Di saat kondisi yang mungkin katakanlah kita belum memiliki banyak uang. Tetapi tetap saja level energi kita tetap positif. Caranya bagaimana? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fadahila di channel NLP sebetulnya motivasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara untuk menaikkan level energi emosi kita. Sebagai yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, di prolog, saya mengatakan bahwasannya level energi seseorang itu dipengaruhi dari emosinya. Yaitu emosi positif ataupun negatif. Tetapi emosi positif dan negatif ini sangat dipengaruhi oleh mental kita. Mental kita yakni cara kita berpikir, bagaimana kita memanage pikiran kita, memaknai sebuah peristiwa dan sebagainya. Disitulah letak kunci pentingnya, kita mengontrol pikiran. Dan kalau kita bisa mengontrol pikiran, kita bisa mengontrol emosi kita. Kalau kita bisa mengontrol emosi kita, maka kita bisa mengontrol tindakan kita. Seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari tabel kesadarannya David R. Hawking, saya yakin teman-teman juga sudah sering mempelajarinya ya mengenai tabel kesadaran ini ya. Oleh karena itu disini kita akan membahas sekali lagi, bagaimana cara kita untuk memanage pikiran, mengontrol pikiran kita, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membuka tabel kesadaran sebagaimana yang dituangkan dalam buku Power of Air Force karya Dr. David R. Hawking. Teman-teman pasti sudah banyak yang mengenal beliau ya dari bukunya atau sudah mengetahui mengenai tabel kesadaran David R. Hawking tersebut. Nah, sebagaimana tadi kasus yang saya sampaikan di awal, sekarang ini kan ada kenaikan bahan pokok ya, misalkan beras lah ya, katakanlah beras. Saya tadi beli beras 25 kg, itu sekitar harganya Rp310.000. Itu yang mereknya Mawar gitu. Kemudian bulan yang lalu itu masih Rp375.000, kalau nggak salah segitu. Kemudian kenaikan ini membuat banyak orang mengeluh. Ya, kita tahu saja bahwasannya kebanyakan orang-orang yang tingkat ekonomi menengah ke bawah itu sukanya mengeluh kalau ada kenaikan barang, kalau ada kenaikan harga bahan-bangan, seperti itu. Nah, mengeluhnya karena apa? Karena bisa jadi memang gaji mereka pas-pasan. Gaji mereka sedikit, sehingga harus membagi uang yang mereka miliki untuk ongkos anak sekolah, untuk makan, untuk minum, untuk beli baju, dan sebagainya. Sehingga mereka harus mengirit, seperti itu. Tidak salah, pada konteks mengirit ini tidak salah. Pada konteks memanajemen keuangan ini sama sekali nggak salah. Tetapi, kalau dibarengi dengan mengeluh, maka justru akan membuat kita memiliki level energy yang down, memiliki level energy yang force. Sehingga apa? Kita berberi laku mengeluh. Kita berberi laku untuk menutup segala macam keajaiban rejeki itu sendiri. Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah tetap optimis, tetap positif untuk menanggapi suatu masalah yang ada. Misalkan, kalau ada kenaikan beras seperti ini ya, misalkan kenaikan beras, yang dulunya itu 1 kilogram, seharga Rp 10.000, sekarang menjadi Rp 13.000, katakanlah seperti itu. Maka tetap kita katakan pada diri kita sendiri. Minimal seperti ini, kalau kita orang muslim ya, contoh, Alhamdulillah, saya tetap bisa membeli beras ini, meskipun agak mahal. Atau seperti ini, walaupun harga beras ini agak mahal, tetapi saya tetap bisa membelinya dengan baik. Aku bersyukur kepada Allah SWT. Seperti itu. Nah, pola kata-kata seperti ini, ini menegaskan pada diri kita bahwasannya saya mampu, saya ini mampu, saya orang punya duit, saya orang yang bisa membeli, meskipun harganya itu naik. Ini dampak pada perasaan kita lebih optimis, lebih memberdayakan seperti itu. Dan kalau kita tengok pada tabel kesadarannya David R. Hawking, ketika ada orang mengeluh, itu pembawaannya adalah takut. Energinya berada di 100. Kemudian emosi yang diakses adalah rasa khawatir. Kemudian prosesnya dia menarik diri. Dia seakan-akan sudah menyerah seperti itu, dengan kenaikan harga seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita memanage pikiran kita, kita bisa mengontrol pikiran, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasannya saya tetap bisa membeli, walaupun harganya agak mahal. Atau diperlengi dengan kata-kata syukur, Alhamdulillah saya tetap bisa membeli beras ini, walaupun harganya naik. Aku bersyukur kepada Allah. Nah, di saat kita berkata seperti ini, kita berada di netralitas. Kita berada di energi 250. Dan emosi yang kita akses adalah yakin, percaya. Kemudian proses atau tindakan yang kita lakukan terbebas dari keterikatan, yakni terbebas dari kenaikan harga. Itu artinya apa? Meskipun harga naik, kita itu nggak terpengaruh. Emosi kita nggak terpengaruh, tapi justru kita yang mempengaruhi emosi kita sendiri, tetap optimis, atau tetap yakin, seperti itu. Nah, katakanlah kita nggak sampai di level energi 250, tetapi minimal berada di level energi berani, yaitu angkanya 200. Di sini kita melakukan sebuah penegasan pada diri kita, melakukan afirmasi positif, supaya apa? Diri kita tetap terberdayakan. Bukannya diri kita ini merasa loyong, nggak semangat, karena kenaikan harga, dan sebagainya. Tidak. Tetapi, diri kita melakukan penegasan diri, saya tetap bisa membelinya, walaupun harganya mahal. Itu kita berafirmasi pada diri kita sendiri, kita bekaskan bahwa diri kita masih mampu. Kita syukuri itu. Sehingga, kita menimbulkan energi 200 pada level berani. Nah, ini jauh lebih bagus daripada kalau kita mengeluh, kemudian ada perasaan takut, khawatir, level energi kita ada pada 100. Di sini kita ketakutan, menarik diri, kemudian bahkan menyerah. Dan ada kasus juga, orang yang apatis, orang yang putus asa, dia sudah tidak menghiraukan keadaan apapun. Akhirnya apa? Justru dia itu menyerah dalam hidupnya. Nah, ini teman-teman, sebetulnya kalau kita ingin menaikkan level energi kita, itu sangat mudah sekali. Yakni, hanya dengan berpola pikir, mengontrol pikiran kita, apa yang kita pikirkan dalam suatu peristiwa itu, harus kita lihat dari segi positifnya. Minimal, kita harus memberdayakan diri kita dengan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang menguntungkan diri kita. Yang nantinya emosi yang kita rasakan adalah hal yang positif. Emosi yang kita rasakan itu ada keberaniannya, ada ketegasannya, ada netralitasnya, sehingga kita dominan di energi power, energi yang penuh daya. Nah, energi yang penuh daya ini akan menjadikan kita, satu, lebih sehat. Yang kedua, lebih cerdas. Ketiga, lebih bijaksana. Keempat, menarik rejeki lebih banyak dari jalan yang tidak diduga-duga. Ataupun kalau misalnya kita punya usaha, maka nanti dari jalan usaha itu, rejakinya akan jauh lebih banyak lagi. Hal ini berbeda jauh kalau kita dominasi di force. Yakni dominasi, level energi yang tidak memberdayakan, yang melemahkan, yang membuat kita apatis, yang membuat kita itu takut, dan sebagainya. Maka nanti yang terjadi adalah tindakan kita loyuh. Kita nggak semangat. Kerja pun nggak semangat. Mengeluh adanya itu. Terlepas dari gaji besar ataupun kecil, gaji berapapun, kalau orang itu mengeluh, maka bawaannya itu membuat kita kesal. Bawaannya itu membuat kita nggak enak berteman sama orang seperti itu. Sehingga hal ini, kalau dari kacamata energi, maka dia justru menarik hal-hal yang dia tidak inginkan terjadi. Gitu. Misalnya harga beras naik, dia mengeluh. Harga PBM naik, dia mengeluh. Belum lagi anaknya nakal mengeluh. Terus belum bisa membayar SPP anaknya, mengeluh. Terus seperti itu akhirnya apa? Yang terjadi adalah dia menarik hal-hal yang tidak dia inginkan. Termasuk rejekinya bisa berkurang. Nah, ini sudah di luar logika kita. Ini sudah di luar kapasitas kita. Ya, betul. Yang namanya rejeki itu adalah urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang menjaminnya. Tetapi ini juga sangat dipengaruhi oleh level energi kita. Positif atau negatif. Power atau kavos. Begitu. Kenapa seperti itu? Karena desain alam semesta ini mengikuti perasaan manusia. Desain alam semesta ini sudah dirancang sebegitu, sempurna oleh Tuhan agar mengikuti pola pikir manusia, mengikuti pola perasaan manusia, dan berlakunya manusia itu sendiri. Sehingga disinilah keadilan Tuhan. Allah, Tuhan kita sudah memberikan kecukupan rejeki dari usaha yang kita lakukan. Dari pancaran vibrasi energi kita juga sangat berpengaruh pada energi, sangat berpengaruh juga pada rejeki yang kita terima. Tidak lantas dari usaha yang kita lakukan atau bisnis atau pekerjaan yang kita lakukan, tetapi dari level energi kita. Dan level energi kita sangat dipengaruhi dari emosi kita. Emosi kita sangat dipengaruhi dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir dengan frame yang positif, yang memperdayakan, yang membuat kita optimis, maka itulah perasaan kita dan itulah kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat dari kacamata atau frame yang negatif, maka emosi kita akan negatif, emosi kita akan berada di energi force, energi yang sangat merusak kesehatan kita, merusak kehidupan kita. Akhirnya apa? Ya kehidupan kita stagnan, tidak ada kemajuan, tidak ada berubahan yang begitu signifikan. Nah, jadi teman-teman, itulah cara sederhana, praktis, simple banget untuk menaikkan level energi kita. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, Wassalamualaikum Wr. Wb.